Selamat pagi Jumat Kekasih Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita boleh bangun dengan penuh selamat, kita dimungkinkan oleh Tuhan untuk menikmati hari baru karunianya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tetapi sebelum daripada itu, kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ia Allah yang mempunyai kehidupan kami, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Kau boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, menikmati hari baru karunia Tuhan pagi ini. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Kami akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan. Mohon kepadamu untuk menyertai dan memberkati kami dalam melakukan aktivitas kami. Tapi sebelum daripada itu, Tuhan kami mohon kepadamu untuk melayakkan kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan roh kudus, supaya kami boleh mendengar, boleh memahami firman-Mu, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Perfirmanlah ya Tuhan, kami siap dan rindu mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel 24, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. 1 Samuel 24, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. Judul perikau pembacaan kita, Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di Enggedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun Enggedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuhanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjama dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseruk kepada Saul dari belakang katanya, Tuhanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat, bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu, ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah Tuhanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat, bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim diantara aku dan engkau, Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau, seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepada aku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, Suara muka itu ia anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini, betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seorang mendapat musuhnya, masa akan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan, ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu, bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku, dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul, kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tema renungan kita pada pagi hari ini, yaitu mengasihi musuh. Unnalamaseh wali. Dalam relasi dengan sesama, tak jarang terjadi bahwa ada orang-orang yang seharusnya saling mengasihi, tetapi justru bermusuhan. Misalnya, ada kakak memusuhi adiknya, menantu tidak akur dengan mertua, atau ketidakcocokan dengan kerabat dalam keluarga besar. Bacaan kita hari ini menceritakan tentang ketidakakuran, bahkan permusuhan yang terjadi antara Saul dan Daud. Amarah yang tak terkendali membuat Saul tegah memburu Daud seperti seorang yang memburu musuh abadinya. Masalah yang diawali dari perkara yang sepele, ketika Saul mendengar nyanyian yang berisi pujian terhadap kehebatan Daud yang dianggap lebih hebat dari Saul. Namun hebatnya, ketika ada kesempatan membalas, Daud tidak mempergunakan kesempatan itu. Ia hanya berani memotong punca jubah Saul. Itu pun sudah membuatnya berdebar-debar. Itulah yang mengherankan Saul, sehingga akhirnya ia menyadari kesalahan yang timbul dari kejahatan hatinya. Tindakan kasih Daud tak hanya membuat hati Saul tersentuh, bahkan ia mendoakan kebaikan untuk Daud. Bapak Ibu, Sudara-sudara, dalam relasi dengan sesama, terutama mereka yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi kita, jangan biarkan diri kita dikendalikan oleh sikap mereka, sehingga kita tak dapat menyatakan kasih. Daud menjadi teladan bagi kita dalam mengasihi. Dengan memiliki sikap seperti Daud, Tuhan memakai hidup kita untuk berbagi kasih kepada sesama, tak terkecuali kepada orang-orang yang sedang membenci kita. Amin. Jemaah Tuhan, mari kita berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Di pagi ini, kami sudah kembali mendengarkan firman-Mu. Kami sudah merenungkannya. Mohon kepadamu Tuhan untuk senantiasa memampukan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya di bawah tuntunan dan pimpinan Tuhan. Kami dimampukan untuk melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, jika hari ini kami boleh kembali menikmati firman-Mu lewat renungan kami. Ya Bapak di surga, sepanjang hari hidup kami, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon tuntunan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Sehingga sepanjang hari ini, kami senantiasa dalam melindungan kasih sayang Tuhan. Jauhkan kami dari berbagai mara bahaya Tuhan. Biarlah kami dengan penuh kedamaian dan penuh sukacita menjalankan seluruh aktivitas kami dengan baik. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk setiap rumah tangga jemaat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Biarlah kami semua senantiasa menikmati kebahagiaan daripada Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan juga dalam bangku sekolah mereka. Syukur kepada-Mu Tuhan, mereka sudah boleh kembali ke bangku sekolah. Bapak dalam sorga, apapun pekerjaan kami, dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Jika ada jemaat-Mu Tuhan dalam kelemahan tubuh, mohon Tuhan untuk menjama tubuh mereka untuk menyempuhkannya. Jika ada jemaat-Mu yang bersuka cita karena berbahagia berkat Tuhan, sempurnakanlah sukacita mereka Tuhan. Seluruh pergumulan hidup kami, kami percaya Tuhan mampu mengatasi bersama dengan kami. Kuatkan kami Tuhan untuk menyelangi berbagai tantangan kehidupan kami. Bapak dalam sorga kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami letakkan seluruh kegiatan kami dan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.